Baik. Puji Tuhan. Saya berharap Bapak-Ibu mendengar suara saya ya. Yang mendengar suara saya katakan yes. Ini luar biasa Pak Har. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita. Oke, Bapak-Ibu sedara yang dikasih oleh Tuhan. Sepanjang hari ini kita sangat diberkati lewat banyak pembicara yang sudah memaparkan materi demi materi dalam seri More Opportunities. Percayalah bahwa di dalam krisis yang mungkin hari-hari ini sedang kita hadapi ada opportunities yang Tuhan berikan dan Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Baik, Bapak-Ibu sedara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Ibu sedara yang sudah bisa bersama-sama dengan kami, join bersama-sama dengan kami dalam acara pada malam hari ini ya. Nah, Bapak-Ibu sedara yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap Bapak-Ibu sedara, ayo ini waktunya Bapak-Ibu sedara berbagi informasi, berbagi berita kepada rekan-rekan kita yang mungkin pada masih makan kah itu, atau lagi di luar kah itu. Ingatin lagi mereka ya. WhatsApp mereka, telepon mereka, bilang, ayo sama-sama sebentar lagi kita mau mulai acara talkshow pada malam hari ini ya. Tentunya ada Pak Andi Zain, ada Pak Andi Noya yang luar biasa tentunya. Saya tiba-tiba teringat oleh Andi Zain yang beberapa waktu yang lalu ya tentunya. Ada juga Pak Andi Noya yang akan memimpin talkshow kita malam hari ini. Ada Pak Jansen nanti, ada Pak Haryanto, lalu kebetulan ada juga Pak Anwar Kurniawan, dan ada Bapak Geri Undasa. Saya yakin semua itu akan memberkati setiap kita, memperlengkapi setiap kita. Oke, gak usah berlama-lama dulu Bapak-Ibu sedara, sambil menunggu teman-teman kita juga untuk hadir, saya rindu kita sama-sama menyaksikan, mendengarkan Baksos. Ini Baksos jadi more hadir, bukan cuma sekedar persekutuan doa kantor Bapak-Ibu ya, bukan cuma sekedar renungan harian gitu ya, tapi kami rindu agar kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan sama-sama melihat Bapak-Ibu sedara, Baksos yang dilakukan oleh more beberapa waktu yang lalu. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tuhan memberkati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Agar mereka juga dapat menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Yang bersukacita dimanapun berada katakan yes ya. Puji Tuhan. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Sudara sudah hadir dari jauh-jauh waktu ya. Ada beberapa orang yang hari ini saya mau bacakan. Yang memenangkan hadiah menarik dari buku Pak Andinoya. Saya berjumpa dengan beliau. Beliau masuk tiba-tiba bukunya sedang dipromosikan. Jadi Bapak Ibu ayo sama-sama hari ini saya percaya lewat buku ini Bapak Ibu akan diberkati sekali tentang kisah hidup daripada Pak Andinoya. Mungkin kita seringkali melihat di televisi. Tapi paling tidak waktu kita baca bagaimana struggling-nya, bagaimana perjuangannya, bagaimana usahanya, kegigihannya. Sehingga dia bisa menjadi orang yang berhasil ya. Nah, ada tiga nama Bapak Ibu yang saya kasih bacakan saja. Yang memenangkan satu buah buku ya. Satu buah buku. Yang pertama itu ada Dio Adi Gemilang. Congratulations buat Bro Adi Gemilang. Nah, saya berharap kalau ya sudah langsung ada tuh ya di bawah ya. Buang puji Tuhan. Yeay, dapat gitu kan. Kalau boleh kasih nomor handphone-nya ya di Q&A supaya nanti kita bisa follow up ya. Lalu yang kedua ada Ibu Yuniarti Ita Rosyana gitu ya. Nah, mungkin bisa lagi kasih nomor handphone-nya di Q&A. Nanti kita akan kirimkan nih ya. Ini tebal banget nih ya. Kalau tebal biasanya kisah hidupnya banyak banget gitu ya. Dan saya percaya itu akan memberkati kita. Lalu ada Priska Amelia. Priska Amelia yang mendapatkan buku. Buku daripada Pak Andi Noya gitu ya. Jadi hari ini kita bukan cuma sekedar dapat buku. Tapi kita juga akan sama-sama melihat Andi Noya akan memberkati kita di dalam talk show pada malam hari ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu saya ingetin nih Bapak Ibu ya. Ayo kita berbagi buat orang-orang yang ada di sekitar kita nih. Salah satunya adalah berbagi informasi. Kalau mungkin Bapak Ibu saudara punya teman, ya ingetin lagi. Mengajakin orang, ingetin lagi. Ayo ini. Caranya sudah mau dimulai gitu ya. Saya kena percaya ada nilai-nilai, ada value yang kita dapatkan. Yang pasti akan memberkati setiap kita. Nah, nanti Bapak Ibu setelah acara ini selesai. Sebelum acara ini selesai, nanti ada bagi-bagi down price lagi ya. Yaitu satu buah voucher belanja. Bisa itu grape, bisa itu juga Alphamart, Alphamedica itu, atau dari Indomart, atau dari MAP, dan banyak hal. Tapi paling tidak itu bisa Bapak Ibu saudara pakai untuk berbelanja hari-hari ini. Di jaman now gitu ya. Nah, nanti bagaimana caranya Bapak Ibu saudara? Nanti kita akan undi. Nah, undiannya tentunya menarik nih Bapak Ibu. Supaya lebih fair gitu ya. Nanti Bapak Ibu saudara bisa mengikuti sampai akhir acara ini gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari persiapkan hati Bapak Ibu saudara untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Kita akan sama-sama diberkati, kita akan sama-sama mendengarkan talk show yang sangat memberikan informasi. Dan siapa tahu, Bapak Ibu mungkin di tengah kebimbangan, kebingungan hari-hari ini, ada jalan keluar, ada solusi lewat talk show kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau pakai kacamata dulu nih Bapak Ibu saudara, biar setidaknya agak sedikit tampan. Oke, puji Tuhan. Karena kalau sekarang Bapak Ibu saudara nggak ada tahu, nggak ada suka cita, nggak ada senyum, aduh, jadi garingnya minta ampun gitu ya. Sekali lagi, ayo ambil handphone Bapak Ibu saudara, sharing link atau sharing informasi kepada rekan-rekan kita. Dan saya kena percaya, Andi Noyal, Pak Jansen, Pak Haryanto, Pak Anwar Kurniawan, dan Pak Gairing Dasar akan memberkati kita sepanjang malam hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, apa sih more itu? Jadi more itu adalah marketplace ministry Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kami rindu memberkati tempat kerja Bapak Ibu saudara. Mungkin hari-hari ini bingung gitu mau hadain, gimana mau hadain persetujuan doa, eh don't worry, ya. Sekarang kita bisa pakai Zoom, ya, kita bisa temu kangen di web, gitu kan. Nah, setidaknya itulah yang hari-hari ini kita juga mulai lakukan, Bapak Ibu saudara. Beberapa waktu yang lalu ada yang sempat bertanya kepada saya, gimana, apakah more bisa melayani secara Zoom? Bisa, Bapak Ibu, ya. Untuk itu hubungin, ya, kalau Bapak Ibu saudara ingin mencari informasi seputar informasi pelayanan more, Bapak Ibu saudara bisa menghubungi. Nih, ada nomornya di screen Bapak Ibu, ya. Tadi tuh yang udah menang, yang udah menang, boleh deh di WhatsApp, gitu ya. Bu, saya yang menang. Nah, kalau yang nggak menang, jangan ngaku-ngaku, Bapak Ibu, ya kan. Masih ada kesempatan berikutnya yang akan mendapatkan hadiah yang menarik, ya. Bagi Anda yang memerlukan update info seluruh kegiatan more, ya. Jadi, bukan cuma sekedar webinar, mungkin ada marketplace break to prayer, ada persetujuan doa kantor, ya. Silahkan menghubungi more di masing-masing cities atau di Jakarta khususnya. Bapak Ibu saudara bisa hubungi call center kami atau di WhatsApp kami di 0878 97 36 00 09, ya. Nah, sebentar kita akan mulai seluruh rangkaian rencana talk show kita pada malam hari ini. Nanti saya akan mengundang Pak Yoko Buswibowo selaku pimpinan kami di more ministry. Namun sebelumnya, Bapak Ibu saudara, kita akan sama-sama menyaksikan video profil more. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara, kita akan mulai seluruh rangkaian rencana talk show kita pada malam hari ini. Spektrum pelayanan more, God's Presence at Workplace, membangun hadirat Tuhan di tempat kerja melalui pelayanan persekutuan doa kantor atau misbah doa di tempat kerja. Pastikan Anda merindukan hadirat Tuhan lebih kuat daripada kerinduan Anda akan kuatnya hadirat Wi-Fi di tempat kerja Anda. Pupuk gila call center more untuk setiap bentuk pelayanan persekutuan doa kantor di perusahaan Anda. Sampai jumpa di tempat kerja Anda. But I'm quiet now Marketplace Community membangun komunitas profesional and business people atau pro and business community untuk terjadinya unity dan sinergi untuk merepresentasikan kerajaan Allah yang saling melengkapi melalui win, witness, impartation, and networking. Melaksanakan amanat agung dengan pergi dan memenuhi marketplace dengan nilai-nilai kerajaan Allah. More menyelenggarakan seminar, event, dan training by topical base yang menganggap topik-topik aktual di marketplace seperti Digital Economy, Fox Amnesty, Indonesia Economic Insight, dan sebagainya dan value-based dengan modul Seven Kingdom Lifestyle tentang gaya hidup kerajaan Allah di dunia kerja. More menerbitkan Renungan Harian atau Daily Devotion for the Marketplace yang merupakan salah satu renungan harian terbaik di Indonesia saat ini untuk membangun keintiman dengan Tuhan di tengah kesibukan. Terima kasih telah menonton! Wow! Puji Tuhan! Terima kasih untuk partisipan yang sudah hadir dan para panelis yang luar biasa. Dan ini adalah suatu rangkaian dari empat webinar yang telah kita lewati sejak Agustus kemarin. Dan seperti kita ketahui tadi melalui tampilan video tadi bahwa More adalah rebranding dari BOM yang telah ada dikenal di 20 tahun yang lalu. Dan di tahun ini kami tidak menduga bahwa setelah baru rebranding ternyata banyak dimensi-dimensi baru, sangat baru yang harus kami pelajarin. Dan seperti halnya malam hari ini, ini adalah mainan baru, zoom seperti ini. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan di sana-sini. Tim kami semua baru belajar juga. Nah, Pak Kompleks, saya tarik garis merah dengan apa yang kita lewati dari Sabtu-Sabtu kemarin. Saya teringat tanggal 22 Agustus ketika kita terkoneksi dengan Ibu Profesor Marie L.K. Pangestu di Washington DC sana. Dan sebagai Direktur Pelaksana dari World Bank yang memberikan gambaran yang penuh harapan terhadap bangsa kita. Waktu itu dari beberapa panelis yang bertanya, saya sempat bertanya di bagian akhir. Sejauh apa Ibu optimis terhadap kondisi Indonesia ke depan ini? Apakah akan seperti matahari yang bersinar terang? Ataukah hanya seperti seekor kunang-kunang di tengah kegelapan malam? Lalu luar biasa Ibu Mari waktu itu menjawab, saya melihat seperti kunang-kunang di tengah kegelapan malam yang memang harus terjadi. Namun, nah ini yang luar biasa, beliau berkata, namun saya percaya kunang-kunangnya akan sangat banyak. Nah, itu yang menjadi harapan bagi kita. Dan di antara kunang-kunang yang banyak itu, ada bersama kita malam hari ini beberapa kunang-kunang yang akan siap bersinar glowing in the dark di tengah kegelapan. Ada Pak Janssen Manansang. Salam Pak Janssen, alam sejahtera. Luar biasa, kemarin saya ikut berdebar-debar, nonton di TV One. Pak Janssen di wawancara, apa yang terjadi karena orang-orang Jakarta nggak boleh masuk ke Bogor lagi. Wow, dan Pak Janssen bilang di sana, oh itu biasa, kami biasa berselancar di atas gelombang masalah ini. Nah, saya ingat dulu Pak Janssen ya, saya barangkali masih ingusan. Beberapa dari kita mungkin masih ingusan juga, ternyata Pak Janssen di Oriental Sirkus sudah jungkir balik main akrobat. Dan akan menarik sekali apa yang malam ini Pak Janssen akan sampaikan di marketplace, khususnya di gunung marketplace yang bernama Dunia Entertainment, yang juga mengalami tantangan yang luar biasa. Puji Tuhan. Lalu ada Pak Haryanto Adikusumo yang akan kasih kita satu inspirasi. Kita sudah kenal beliau dalam beberapa juga acara BOM atau MOR selama ini. Namun mungkin satu kata saya kalau dengar Pak Haryanto sharing, yang sebetulnya bisa dikalimatkan dengan Pak Haryanto bisa ngomong thanks to crisis, thanks to COVID. Karena kenapa thanks to crisis? Karena melalui krisislah Pak Har cerita bertemu dengan Kristus, juru selamat dalam hidupnya, dan itu suatu hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dan thanks to COVID, nanti beliau akan cerita. Apa yang beliau rasakan dalam kehidupannya yang lebih daripada sekedar bisnis yang beliau alami melalui situasi yang ada ini. Lalu ada Pak Anwar Kurniawan yang juga ada persekutuan doa di kantornya. Jadi tiga beliau yang luar biasa ini concern ada mesbah doa di kantornya. Pak Janssen sejak di kemah-kemah sirkusnya sampai dengan di Taman Safari sekarang. Percaya bahwa hadirat Tuhan di tempat kerja itulah yang akan membawa mujizat dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Pak Anwar Kurniawan nanti akan digali mengenai filosofi beliau mengenai garam dunia. Dan yang menginspirasi bahwa kenapa tidak garam Indonesia ini disentuh, diolah. Nah luar biasa sekali. Dan bersama kita ada moderator yang sudah wow tidak asing lagi buat kita semua. Jurnalis, presenter yang luar biasa rendah hati. Terima kasih untuk waktunya. Saya kontak beliau berapa waktu lalu dan puji Tuhan diberi waktu. Sementara beliau kita ini berkata bahwa nanti tidak lama lagi beliau pengen menyendiri. Jangan mau menjauh dari hingar-bingar. Tapi saya berkata yang penting jangan pensiun, Pak. Karena kalau orang seperti Bapak, pensiun itu tidak mungkin. Karena Bapak bersembunyi di rimba belantara terpencil pun, orang akan gelar karpet merah buat cari Bapak. Nah inilah dia, Pak Andi Noya. Akan bersama kita memandu kunang-kunang di waktu malam, pada malam hari ini. Puji Tuhan. Nah sebelumnya Pak Andi, sambil preparation sedikit, ada 1-3 menit akan diputarkan video tentang kegerakan revival doa di Amerika yang membawa kebangunan rohani Amerika dan kebangkitan marketplace di tengah depresi ekonomi dunia pada waktu itu. Dan marketplace bangkit bagi Tuhan dan dunia diubahkan dengan penemuan-penemuan yang luar biasa di abad itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam zaman yang sulit seperti itu. Silahkan Nixon, sambil setelah itu waktu saya berikan kepada Pak Andi Noya. Tahun 1850 di kota New York, keadaan Amerika saat itu sedang mengalami krisis yang akhirnya menimbulkan kepanikan. Salah satunya di New York, terdapat 30.000 hingga 40.000. pengangguran. Nation Bank System atau The Bank of New York collapse sehingga kejahatan pun meningkat. Bulan Juli 1857, ada seorang city missionary, a quiet and zealous businessman, ditunjuk oleh North Church of the Dutch Reform bernama Jeremiah Lampier. Kerinduannya untuk membawa setiap orang marketplace untuk berdoa sehingga ada quotes-nya mengatakan, seberapa sering saya harus berdoa? Diawali dengan undangan berdoa untuk marketplace pada jam 12 siang, tanggal 23 September 1857 saat itu di Fulton Street. Waktu menunjukkan pukul 12 lebih 5 menit, namun tidak ada satupun yang datang. Konflik ketakutan dengan iman pun timbul. Masih terus dinantikan, seberapapun yang hadir, namun hingga menit ke-20, tidak satu orang pun muncul. Dan akhirnya, pukul 12 lebih 30 menit, satu persatu orang pun datang, hingga enam orang, dan mereka mulai berdoa. Empat puluh orang berdoa di awal Oktober dan diputuskan akan diadakan doa seminggu sekali. Dan dalam waktu enam bulan, sepuluh ribu pengusaha datang untuk berdoa setiap harinya di New York, dan dalam dua tahun mencapai satu juta orang. Suatu kegerakan yang simpel dimulai dari berdoa, dan akhirnya banyak pengusaha saat itu sadar untuk melakukan usahanya dengan cara yang benar. Terima kasih telah menonton! Dan dari kegerakan doa ini pun, menyebar ke para kru kapal dan penumpang yang ada bahkan sebelum sampai atau melabuh di Amerika. Luar biasanya, banyak awal kapal pun yang bertobat sebelum mendarat. Dan api doa ini bahkan sampai ke daratan Irlandia. James McWilkin, 1859, bahkan ke Wales, Scotland. Kebangunan rohani di Wales, 100 ribu orang bertobat, dan kejahatan menurun secara drastis, dan di Afrika Selatan. Terima kasih telah menonton! itu tadi pembukaan dari talkshow kita, dan Pak Yakobus sengaja menyimpan satu nama sebagai kejutan, itu diberikan kepada saya untuk memperkenalkan anak muda yang satu ini, yaitu nanti kita akan juga bisa mendengarkan wakil dari generasi muda, yaitu Gary Undarsa. Gary adalah co-founder dari Ticket.com, dan ini akan menarik, karena Gary berbeda dengan para senior tadi yang sudah makan asam garam, dan sudah jatuh bangun menghadapi beberapa krisis, Gary baru pertama kali mengalami badai, dan masalahnya badainya gede banget. Nanti kita akan dengarkan pengalaman Gary sebagai anak muda, mewakili generasi muda Indonesia, bagaimana anak-anak muda sekarang dalam dunia usaha menghadapi situasi sulit, situasi krisis, ketika usahanya dihantam oleh badai. Nah, ini menjadi seru nanti karena semua generasi terwakili. Dan teman-teman yang saya cintai, hari ini saya merasa terhormat sekali memandu acara ini. Satu, karena ini bicara tentang nilai-nilai kekristanaan kita, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang harus kita jaga, dan juga adalah bagian dari bagaimana kita melihat pandemi COVID ini dari perspektif keimanan kita. Jadi, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, tapi hari ini kita mendengar, kita coba mengintrospeksi, karena banyak sekali saya dengar keluhan, aku anak Tuhan, aku ikut Tuhan, tapi kenapa aku sama dengan yang lain, menderita juga, lalu apa bedanya aku anak Tuhan dan aku bukan anak Tuhan? Nah, ini menarik nih, saya nggak bisa jawab. Mungkin Pak Yaakobus juga sebagai pendeta bagaimana menjawab pertanyaan ini. Gampang-gampang sulit. Tapi hari ini mudah-mudahan kita dapat melihat dari perspektif yang positif, apa yang terjadi pada diri kita masing-masing, usaha kita, kegiatan kita yang pasti, pasti terdampak oleh pandemi COVID ini. Nah, tentu saja teman-teman yang ada di sini, situasi saat ini memang berat banget. Sangat-sangat berat situasinya. Apalagi kita lihat, penularan begitu menyebar, kemudian tingkat orang yang terkena COVID makin lama kok makin tinggi, dan kemudian kita juga tahu pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi. Kalau tadinya kita sudah merasa senang, karena ini sudah mulai pada titik 5,3 persen, dunia usaha berkembang dan tumbuh dengan baik, tahu-tahu dengan COVID langsung terjun bebas. Bahkan kemarin sampai minus 5,32 persen. Artinya apa? Artinya dunia usaha menghadapi cobaan yang sangat berat, artinya kita dengar banyak sekali PHK terjadi, artinya kita tahu bahwa banyak orang jadi pengangguran, artinya kita tahu juga bahwa tingkat kemiskinan itu juga naik tajam. Kalau dulu kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita sejumlah 26 juta yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan adanya pandemi COVID ini, orang yang tadinya rentan miskin sekarang sudah jatuh miskin. Jadi diduga kuat, sekarang ada 30 juta saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pertanyaannya kemudian, sampai kapan situasi seperti ini akan terjadi? Kapan akan berakhir? Banyak orang menganggap bahwa ini situasional, nanti setelah COVID selesai kita akan hidup baik-baik saja, normal-normal saja. Sementara banyak orang bilang dunia sudah berubah. Semuanya akan berubah. Tidak akan sama lagi. Nah, dari empat pembicaraan nanti, kita akan bisa melihat dari sudut pandang para pengusaha tentu ya. Jadi kita tidak bicara terlalu luas, kita hanya bicara bagaimana dunia usaha mengantisipasi badai pandemi COVID ini. Nah, tidak berlama-lama lagi, tentu kita akan mendengarkan langsung apa yang terjadi pada dunia usaha. Terus kemudian, di tengah situasi sulit ini, apakah kita tidak boleh optimistis? Apakah kita tidak boleh berpikir positif bahwa kita akan mampu menghadapi situasi ini dan kita akan mendapatkan kesempatan-kesempatan atau peluang? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh para pembicara yang akan hadir. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya infokan kembali bahwa tema acara kita kali ini adalah More Opportunities di tengah pandemi COVID. Jadi, siapa pembicara pertama? Kita akan minta Pak Jansen Manangsang, owner dan direktur Taman Safari Indonesia. Karena di tengah pandemi ini yang banyak cerita dan banyak dieksposi itu justru Taman Safari. Semua orang bilang, lalu bagaimana ini hewan-hewan di sana? Bagaimana binatang-binatang di sana? Bagaimana kasih makan mereka? Mungkin Pak Jansen nasibnya tidak ada yang mikirin, tapi hewan-hewan ini lebih banyak orang yang mikirin. Bagaimana nasib mereka? Kebun binatang. Kemarin banyak orang yang menggalang dana untuk membantu pakan hewan-hewan. Nah, Pak Jansen, sebagai owner, sebagai orang yang bertanggung jawab pada kelangsungan Taman Safari Indonesia, kelangsungan hidup dari baik petugas-petugas di sana, karyawan, maupun hewan-hewan yang kita juga cintai. Tapi sebelum Pak Jansen bercerita tentang apa dampak yang dirasakan saat ini oleh Taman Safari, tadi kan Pak Jakobus cerita, katanya Pak Jansen dulu main sirkus. Ini serius atau tidak ini? Berakrobat gitu. Emang banyak orang yang tidak tahu nih, Pak Jansen betul-betul ikut main akrobat waktu itu. Yes, betul Pak Nandi. Coba cerita, saya juga ingin tahu ceritanya nih. Ya, baik. Emang saya bersyarakat pertama-tama mengucapkan syukur, selamat datang juga kepada para perserta, dan juga terima kasih kepada Pak Andi Noyan sebagai senor jurnalis dan juga spesial ini yang moderator. Terima kasih malam hari ini kami dengar tadi topik ya sudah bagaimana para reader ini di dunia usaha itu berselancar di atas gelombang krisis dan melihat peluang-peluangnya. Nah, di sini memang saya mau lihat ada tiga komponen nih, Pak Andi. Satu, itu krisis yang kita bicarakan tadi dikatakan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya memang bedanya dengan krisis saja, yaitu gawat, genting, dan ya kemelur. Atau dalam bahasa Mandarin, ini yang seperti Pak Perdita, ya aku katakan, coba ceritakan bahasa karakter Mandarin itu namanya waychi. Ada way itu dangerous, bahaya. Nah, tetapi ada C-nya, C-nya itu opportunity, yang nanti kita bicarakan. Nah, ada dangerous dan ada juga opportunity. Nah, inilah. Lalu kita bagaimana berkatakan berselancar, surfing. Nah, ini adalah suatu orang raga yang menggunakan serai papan sebagai alat untuk menggunakan arus ombak ini dan mengendalikannya. Tentu ada si pelancarnya dengan menjaga keseimbangan, ya. Dan gelombang, nah inilah situasi krisis. Sekarang ini memang orang yang di dunia marketing, seperti kita di dunia usaha, gelombang ini krisis itu seperti ombak. Ombak, ya wave. Ada turun, ada naik, ada besar, ada kecil. Dan gue disini, uncertain, tidak menentukan. Nah, inilah perlu bagaimana dunia usaha dan bagaimana kita pelaku-pelakunya untuk menjari kesempatan opportunity atau peluang apa. Nah, tadi sudah Pak Andi katakan, saya mau berikan satu contoh. Saya sendiri memang berasal dari keluarga oriental sirkes. Ada orang tua saya, ada kedua, adik saya lagi, bertiga kita sebuahnya. Nah, saya memang senang seni akrobat. Saya senang menari. Dan juga saya belajar balet. Sebagai arti, memang ya, hidupnya saya kecukupan. Kecukupan sekalian lainnya. Dan untuk keluarga, saya sudah punya anak, mantu, cucu, dan usaha bisnisnya berjalan lancar semuanya. Bahkan juga kita tahu bahwa rumah kita punya, dan kendaraan, atau juga kita punya karyawan-karyawan, bahkan juga kita selalu mendirikan mesbah bagi Tuhan di tempat kerja kita. Inilah yang saya inginkan. Tapi memang pada satu ketika, kita harus pindah, Pak Andi. Yaitu harus berubah. Tinggalkan tempat bisnis yang nyaman, yang segala kecukupan, yang enak. Ada satu tempat yang belum kita ketahui. Yang apa itu? Inilah yang saya teringat, seperti apa yang dicerita di Al-Kirtab, yaitu namanya tokoh Al-Kirtab, yaitu Abraham. Bagaimana Abraham dipanggil Allah. Yaitu pergilah katanya. Dari negeri. Nah ini negeri. Tadi kita ada sana saudara, dari rumah bapamu. Itu ke negeri yang akan kutunjukin. Yang kita belum tahu. Waktu itu, apa itu safari? Kita belum tahu. Dan apa yang membuat engkau menjadi bangsa-bangsa yang besar. Nah ini bangsa-bangsa memang akhirnya taman safari dikunjungi lah ke seluruh-selur bangsa. Dan inilah suatu juga membuat kita masyur di Indonesia ini ada taman safari Indonesia. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah inilah diberkatkan oleh bangsa-bangsa juga sebenarnya. Nah ini suatu terobosan yang baru. Memang yang ada di Cisarua Bogor. Dan ini satu mimpi yang luar biasa. Nah sekarang saya akan memberikan video, sekilas ini video untuk disaksikan dari beberapa nanti saja. Setiap waktu, kami terbiasa berpindah tempat dari satu kota ke kota lainnya. Perpindahan menuju Yogyakarta melewati Tugu Yogyakarta, Malioboro dan juga Alun-Alun. Membongkar dan memasang tenda adalah kegiatan rutin kami saat akan berpindah show ke tempat baru. Terik, hujan, itulah yang biasa kami lalui. Satu ketika, Johnson menangsang kedatangan Mr. John Smith. Beliau adalah seorang pendeta dan mengajar bahasa Inggris untuk para mahasiswa. Beliau bercerita kepada Johnson bahwa perpindahan sirkus di Amerika selalu dimulai dengan parade mengelilingi kota. Ini adalah gambaran para penonton yang berbondong-bondong memasuki pintu sirkus. Penonton selalu terlihat antusias saat menonton pertunjukan sirkus. Kala itu, Johnson menangsang pernah berkesempatan untuk tampil dan disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pertama. Para artis, pemain, dan staff tidak lupa selalu beribadah kepada Tuhan di bawah tenda sirkus dan mengundang kehadiran Tuhan. Nah, ini penting sekali oleh karena Tuhan Yesus menjelaskan bahwa mustahil darah daging mewarisi kerajaan surga. Sirkus diberkati Tuhan dan semakin besar. Memiliki rumah dan lainnya tidak membuat Johnson merasa besar dan akhirnya memiliki negeri yang diimpikan. Satwa pun didatangkan dari seluruh dunia. Satwa pun dilepasliarkan. Dan akhirnya meraih mimpi yang besar, yaitu Taman Safari Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Wow, luar biasa nih Pak Yansen. Saya jujur aja beberapa kali pernah ke Taman Safari, pernah juga nonton sirkus yang terakhir waktu di Senayan. Tapi hari ini baru saya tahu ternyata lahirnya Taman Safari itu ada konteksnya dengan perintah Tuhan. Yang kita tahu, misalnya tadi bicara tentang tenda, ditampilkan subjudul atau teks di situ. Nah bisa cerita bagaimana Pak Yansen tahu bahwa ini tanda kutip adalah perintah Tuhan untuk semua yang Pak Yansen capai sampai hari ini? Ya memang pada awalnya Pak Andi, kita tidak tahu seperti Abraham, tidak tahu. Hanya kita supaya kita cari tempat ke sana. Sehingga kita cari beberapa tempat, lalu sampailah di daerah Bogor, bahkan juga pertama tempatnya di Royal Safari Garden Hotel ini. Tetapi juga tidak diizinkan, bahkan sekarang akhir pindah yang kita lihat Royal Ritama Safari. Jadi memang kita tidak tahu kemana, tapi kita taat, kita ikutin, dan bahkan seperti di mana sirkus keliling, setelah itu kita bangun mesbanya, dan begitu juga kita bangun mesbanya untuk Tuhan di Cisarwa ini. Lalu bagaimana situasi dan kondisinya sekarang ini? Di tengah pandemi ini kita juga ingin tahu, apa dampak yang dirasakan oleh Taman Safari, Pak Yansen? Nah ini Pak, memang tadi sederha katakan memang dampaknya daripada Taman Safari ini sekarang, ada virus ini semuanya, memang itu suatu krisis yang keperperanjangan. Memang yang kita tidak sangka juga, tetapi kita sadar, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau kita orang benar, kita harus memelihara satwanya. Nah sekarang kalau pandemi, sudah tidak ada pengunjung datang karena lockdown dan segala-galanya. Lalu juga bagaimana kalau tidak ada visitor, tidak ada bisnis, tetapi satwa itu harus makan, dan harus berjalan juga untuk pemainannya. Nah kita mengambilkan satu tindakan, yaitu tidak kita PHK-kan dari berstaf-staf kita, justru staf karyawan ini kita menggunakan bagaimana cari pakan untuk satwa ini. Yang dahulu mereka cari pakan untuk manusia, sekarang kita kembali ya. Kita cari pakan untuk daripada satwa-satwa ini. Kita menggunakan daripada lingkungan kita semuanya. Nah begitulah kita semua bisa membangun satwanya, lalu juga terdengar dengan masyarakat yang kasih cinta bersatwa, karena ini juga satwa memang milik negara atau milik bangsa-bangsa, sehingga banyak donation-donation datang. Nah inilah kita melihat filmnya, ada satu film pandi, coba saya tunjukkan bisa lihat film ini. Salam Lestari Meskipun Taman Safari Bogor sempat ditutup sementara, selama beberapa bulan yang lalu, aktivitas perawat satwa kami berjalan seperti biasa untuk menjaga kesehatraan satwa-satwa kami sesuai dengan pedoman animal welfare. Taman Safari Indonesia tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, melainkan melakukan penyesuaian hari kerja dan gilir kerja. Dengan membatasi jumlah pekerja yang hadir, paling banyak 50% dari jumlah seluruh pekerja. Seluruh staf Taman Safari Indonesia dari berbagai divisi, bahu-membahu untuk mencari dan menyiapkan pakan satwa, demi kesehatraan satwa kami, termasuk menanam pakan satwa, untuk mengefisiansikan pengurangan pembelian dan pembelanjaan pakan. Tidak hanya itu, staf kami juga melakukan hal-hal bermanfaat saat Taman Safari ditutup untuk sementara. Seperti memproduksi masker sendiri untuk digunakan seluruh staf Taman Safari Indonesia. Tau lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah peduli, berbaik hati ikut membantu kesehatraan satwa-satwa kami. Di tengah pandemi COVID-19, Taman Safari Bogor kembali memberikan kabar gembira yang datang dari kelahiran bayi-bayi satwa. Seperti komodo, gajah, jerapa, orang hutan, dan elang jawa yang lahir di saat pandemi. Saat ini, kami sudah siap menyambut Anda dengan new normal. Tentunya ada beberapa perubahan ketat yang kami lakukan, di mana itu semua kami lakukan untuk keamanan dan kenyamanan Anda. Para staf kami telah melakukan cek kontrol kesehatan dan dipantau penuh sebelum bekerja. Dan mereka juga diwajibkan untuk menggunakan masker, sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Taman Safari Bogor juga mendapatkan apresiasi dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridhoan Kamil, atas protokol kesehatan yang diterapkan oleh Taman Safari Bogor. Demikianlah Taman Safari Indonesia mempersiapkan the new normal dengan mengutamakan kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan pengunjung. Pastikan Anda selalu sehat dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang dianjurkan. Dan menunggu kehadiran Anda di Taman Safari Indonesia. Sampai jumpa. Jadi menarik ya, di tengah situasi sulit, ada kabar gembira, bayi-bayi yang lahir. Di tengah situasi susah. Tapi ini bisa tanpa pusing kepala Pak Jansen. Artinya kan harus dikasih makan juga mereka, bayi-bayi kecil yang lucu-lucu tadi. Nah Pak Jansen, Pak Jansen pengusaha ini bukan baru sekarang. Sudah begitu panjang perjalanan Taman Safari, mulai dari Sirkus Oriental. Nah, boleh tahu nggak apa bedanya, krisis-krisis yang pernah Pak Jansen, dan tentu saja manajemen TSI lalui, sama krisis pandemi COVID ini. Apa perbedaan yang paling prinsipil? Ya, memang seperti kita sudah carakan gelombang. Gelombang itu ada naik, ada turun. Gelombang itu juga ada. Memang gelombang ini selalu yang belakang mendorong yang gelombang ke depan. Nah, memang ini terus akan berjadi. Memang kalau gelombangnya dahulu, memang cepat sebentar saja, krisis-krisis itu berlalu. Tetapi kali ini memang keperpanjangan, sehingga itu dunia juga sampai menjadikan satu perangkai politik. Nah, ini memang suatu kesempatan yang lain dan berlain. Memang kita perlu carikan suatu kesempatan bagaimana opportunity. Itulah. Oke, menarik ya nanti cerita. Tapi kalau boleh tahu, apa dampak yang paling terasa saat ini akibat pandemi COVID ini, Pak Jansen, terhadap usaha yang dilakukan oleh teman safari Indonesia? Tentu di segi daripada perekonomian, memang tidak seperti lancar seperti yang dahulu. Tetapi karena begitulah kita harus merawat daripada safa-safa ini, ciptaan juga daripada sang percipta. Sehingga kita harus mengimbangkan. Begitu juga kita juga imbangkan bagaimana dari staff karyawan ini juga bisa ikut, tidak di PHK-kan. Nah, kita saling untuk ini kan. Berarti saling berkooperation, saling bekerja. Begitu juga ini sampai meluasnya, sampai ke masyarakat. Sehingga ini satu contoh bagaimana kita merawat, ini adalah daripada harta atau milik Indonesia atau milik pemerintah ini, kita bagaimana kebijakannya. Dan kita dengan kerjanya keras ini kan mencontohkan, bukan kita silakan untuk perekonomian, tetapi kita melihat daripada bagaimana pada untuk kehidupan dari safa ini atau juga kehidupan untuk lesarika di lingkungan ini. Itu juga penting daripada perekonomian semuanya. Ya, menarik ya. Di tengah situasi sulit, saya dengar tadi tidak ada PHK, bahkan karyawan, ayo kita bersama-sama, bukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tapi bagaimana hewan-hewan yang harus dikasih makan ini juga membutuhkan perhatian. Nah, di sini indahnya kebersamaan, indahnya gotong royong, bahkan tadi kalau nggak salah saya dengar penduduk juga, penduduk sekitar juga ikut. Jadi ini TSI ini bukan cuma miliknya keluarga Manangsang, tapi ini menjadi milik komunitas terdekat dan juga bangsa Indonesia. Jadi tadi kalau saya lihat, kan banyak juga yang kasih donasi ya, kasih makanan, nyumbang ini, nyumbang itu. Nah, artinya Anda tidak sendirian juga. Kita mencintai taman safari, mencintai hewan-hewan yang ada di sana, karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan. Nanti jelaskan ya, bagaimana Pak Jansen dan manajemen TSI melihat peluang-peluang yang ada di depan, sementara banyak orang sudah merasa frustrasi, sudah merasa nggak ada harapan. Tapi jangan sekarang dulu, karena kita dengarkan pembicaraan kedua yang akan menjelaskan apa yang terjadi dalam usahanya, dan tentu saja bagaimana bertahan, dan kemudian tentu saja bagaimana melihat opportunity untuk bangkit, melihat masa depan yang lebih baik. Nah, sudah ada Pak Anwar Kurniawan, Presiden Direktur, eh, sorry, ya, Pak Anwar Kurniawan ya. Nah, ini yang menarik Pak Anwar, karena bisnis Anda ini sesuatu yang tidak biasa digeluti oleh banyak orang. sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesifik. Nah, bolehkah Anda menjelaskan apa usaha Anda sebagai owner sekaligus Presiden Direktur ya? Silakan, Pak Anwar. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih juga untuk Timor, dan para yang saya hormati, Pak Yatsen, Pak Haryanto. ya, tahun ini saya dibilang kesempatan oleh Tuhan 16 tahun menuju ke 70, Pak. Jadi Tuhan Yesus sangat baik. Saya bertobat pertama kali itu di tahun 1997, kurang lebih 23 tahun yang lalu. Dengan usaha sepak terjang, Tuhan bimbing saya, ya, sampai hari ini jatuh bangun, dan yang terakhir itu untuk membangun bisnis garam atau basic dasar garam di Indonesia. Melalui PT Anta Tirta Kirana Group, ya? Anta Tirta Kirana Group, dulunya dari 12 divisi, Pak Andi. Jadi masih muda itu agresif, lulusan perbankan, ya, jadi sempat impiannya sebelum lahir baru, seperti pengusaha yang di lantai tinggi gedung, mewah. Tapi Tuhan ubahkan. Nah, itu bukan kehidupan. Kehidupan yang Tuhan mau berikan itu keselamatan di bumi ini nanti akan dapat upahnya di surga, Pak. Amin. Ini menarik, ini. Nanti Anda cerita, ya. Kenapa Anda tadi bilang bahwa Anda kemudian menerima Tuhan, ya. Nanti seberapa kacau-nya hidup Anda di masa lalu. Nah, tapi kalau boleh tahu, bisnis Anda sekarang ini, kalau tadi Anda sebutkan garam atau apa bahan baku, apa tadi istilahnya. Itu bisnis Anda sebenarnya. Bahan baku dasar, Pak Andi. Jadi Tuhan bukakan saya beberapa bidang usaha, ya, dimulai dari polimerisasi. Banyak orang sebutnya plastik yang didebatkan saat ini. Kemudian diarahkan oleh Tuhan ke arah protein, Pak. Protein itu berhubungan dengan banyak ada hewan protein, ada tanaman protein, banyak beberapa jenis protein. Karena hanya protein tidak cukup, Tuhan bukakan lagi mineral. Nah, mineral ini identik dengan garam. Yang banyak orang sebut itu Indonesia dulu ini ekspor ke dunia. Jadi zaman Belanda itu, Indonesia itu sumber garam seluruh dunia. Bahkan gaji dibayar dengan garam, Pak. Jadi garam itu diterik dengan emas. Jika hari ini emas harganya naik, mungkin, Pak, sebentar lagi harga garam juga naik, Pak. Oke, menarik. Bisa jelaskan lebih detail tentang bisnis Anda ini kepada kami semua di sini. Mungkin sebagai orang-orang bilang bisnis garam. Bukannya petani garam itu susah-susah hidupnya. Kok ada orang mau berbisnis garam? Dan belum lagi kita tahu banyak sekali kita mengimport garam. Dan maaf ya, di dunia ini kan banyak sekali mafianya. Nah, bisa jelaskan apa yang Anda lakukan melalui perusahaan Anda ini? Bisa, Pak. Jadi saya berselaraskan dengan pemandangan pendidikan. Pemerintah sekarang sedang bergumul, Pak. Masih bingung. Karena pro dan kon. Garam menjadi kimia dasar yang menjadi kepentingan pokok, Pak. Jadi barang baku penting atau pokok. Nah, di garam ini, Indonesia itu masih import kurang lebih lebih 3 juta ton. Ya, cukup besar. Kalau kita bandingkan dengan Cina yang baru membangun diri 30 tahun, dari 2,5 juta sampai 100 juta ton, ini mungkin salah satu faktor kenapa Indonesia ketinggalan. Dan kenapa salah satu faktor biaya kita mahal. Jadi kita harus masuk ke produksi atau produk. Ya, produk di usaha itu ada dua. Jasa dan produk. Nah, produk saya lihat ini menjadi peluang lewat ilmu pasti, fisika, kimia, biologi. Saya menjalankan satu sistem tambak baru. Tuhan baik, saya diberikan izin patent, Pak. Jadi sudah keluar patent saya akhir tahun kemarin. Jadi sudah ada patentnya produksi garam sepanjang tahun, Pak. Boleh lihat nggak foto-fotonya kita? Saya belum bisa membayangkan bagaimana sebenarnya memproduksi garam selain yang saya lihat orang berpanas-panas di pesisir pantai. Betul, Pak. Nah, ini satu dua slide. Mungkin total ada sembilan slide. Dimana saat saya setelah bertobat, Tuhan membukakan wawasan. Begitu besar dia itu. Seperti kita ini kan sumur jagung. Dan kita ini semut di dalam kehidupan dunia ini. Jadi tidak ada satu yang bangga selain daripada fitimannya. Nah, kita lihat di gambar ini ada matahari. Banyak negara yang menyembah matahari sebagai kehidupan. Tapi lupa, firman itu menciptakan gugusan ini. Jadi di dalam Tuhan itu, bumi ternyata berbeda dengan gugusan yang lain. Di dalam bumi ini, kalau kita lihat ke dalam dunia, halaman berikutnya. di sini saya menaruhkan bumi, maaf, terlalu cepat, halaman kedua. Bumi itu berhubungan dengan yang ke depan, maaf. Ya, dunia ini berhubungan dengan garam, yaitu mineral. Berhubungan dengan air. Jadi banyak astronot itu mencari bumi baru, belum tentu akan menemukan apa yang namanya garam tadi. Jadi Tuhan berikan satu wawasan ini, dunia ini saat memiliki penduduk 7 ribu juta jiwa, menuju 8 ribu juta jiwa. Cukup besar, dua per tiganya adalah laut. Dan untuk bisa lebih baik ke depannya, harus fokus ke garam identik dengan mineral. Halaman berikutnya. Ini saya menceritakan, Indonesia ini di wilayah tropis, di poin nomor satu itu ada awan. Awan itu karena bumi itu bulat, jadi bukan membantah yang bumi itu datar. Air itu menuju ke tengah, katul istiwa, tropis. Jadi banyak sistem bisnis yang baru dari awan tadi turun ke gunung. Dari gunung yang tertinggi kurang lebih 10 ribu meter, jadi 10 kilo. Dan juga laut yang dasarnya 10 kilo. Nah kemudian ada sungai, banyak kehidupan. Di poin 2,3 itu nanti lebih banyak berbicara pesisir. Dan 3,1 adalah permukaan air laut di mana kehidupan yang banyak dan badan laut di mana garam itu ada sampai ke dasar laut. Halaman berikutnya. Ini adalah turunan daripada garam. Jika industri Indonesia sedang dibangun oleh pemerintah, maka semua garam ini bisa dikelompokkan garam industri. Termasuk garam konsumsi, dinamakan garam industri aneka pangan. Nah masyarakat yang membangun garam itu hanya mengeringkan air laut. Karena di dalam air laut itu hanya 3,5 persen unsur padatnya. Dan garam itu tidak lebih dari 2,5 gram. Halaman berikutnya. Harga garam cenderung naik seperti harga minyak mulai naik. Tahun 2015 itu ada terbagi 3 jenis garam. Garam laut, garam tambang, kemudian ada garam gunung. Dan harga tahun 2019 itu bertahan di 2020. Dengan adanya pandemic juga, harga garam tidak turun, tapi lebih cenderung naik. Halaman berikutnya. Saya memaparkan beberapa jenis garam dari yang murah di petambang garam petani 300 rupiah per kilo. Dengan barang jadinya bisa mencapai 19 ribu per kilo. Bahkan ada yang 250 ribu per kilo. Lanjut halaman berikutnya. Dari tambang itu bisa menghasilkan beberapa produk. Ada CHCO3, CHCO4, NACL. NACL ini yang disebut garam. Tapi untuk ngegaram maju, Epson, MGSO4, garam Inggris, itu bisa masuk juga dalam tubuh sebagai infus. Itu juga garam. Jadi garam ini cukup banyak. Halaman berikutnya. Dari tambang akan menghasilkan beberapa jenis sedang, halus, putih besar sekali, seperti gula juga bisa. Halaman berikutnya. Sistem yang kami terapi saat ini masih pada karya, tapi kami juga sudah punya sistem IOT dengan komputerisasi dan pipanisasi. Lanjut berikutnya. Ini garam yang dihasilkan di kita. Ada yang halus, ada yang kasar. Dengan kadar sudah ikuti kualitas import. Berikutnya. Harus ada penampungan dan membran di atas kita, karena saya ahli di membran, itu membuat ruangannya dingin dan penguapan lebih cepat. Berikutnya lagi. Ada video pendek, kurang lebih satu menit tadi. Ini video tambang yang kami kerjakan. Dua setengah hektare dari sepuluh setengah hektare. dan akan diintegrasi di dalam operasi sampai 100 sektar. Ini tertutup. Jadi kalau kita lihat tanel-tanel itu yang memanjang lengkung, itu memanjang 10 unit. Di sampingnya ada prisma, itu produksi air minum. Dan di depan ada dua warna hijau kolam. Itu penampungan air hujan seperti menanggung satu kota bagaimana supaya tambang ini tidak tenggelam kalau musim hujan. Ini video kurang lancar dalam baling-baling. Bagaimana sistemnya itu energi angin, matahari, semua energi tanpa PLN. Ini yang kita jalankan. Ini bentuk di dalam tanel. Yang pertama itu masih sangat mudah. Akhirnya akan banyak ikan dan lain-lain. Di belakang ada tiris. Waktu dipanen juga itu masih ada cairan. Nah cairan sudah banyak mengandung magnesium. Dan kami juga ada kerjasama di Lipang dengan PT Garam di Madura. Saat ini sedang membicarakan ekspansi di Maduranya. Lanjut. Ini tempat produksi air. Banyak jenis air yang bisa kita produksi. Lanjut. Lanjut. Ini saat penjelasan kami kepada para menteri yang akan datang. Ternyata deputi yang datang. Kita lanjut. Beberapa tim Lipang juga sudah datang menguji. Barang-barang kita ternyata masuk. Termasuk PT Garam juga sudah masuk. Kualitasnya baik. Lanjut. Teknologi ini kita sudah ajarkan kurang lebih di 17 provinsi. 16 ke 17 Kabupaten 38 Nah ini ada flow process jadi seperti pabrik tapi dalam tambak. Ada 5 produk yang diproduksi. Ini gambar di Madura. Lanjut. Ini yang video atau gambar yang ada di Madura di lahannya Uji Coba atau di Bangi PT Garam. Lanjut. Nah ini beberapa produk banyak orang hanya mengenal garam. Jadi kadar unsur air garam di sebelah kiri kita bisa satu persatu nama. Begitu banyak. Dan di sebelah kanan poin 1, 2, dan 3 Indonesia masih sangat ketinggalan di 1, 2, dan 3 saya ikut dalam tim Mengkomari tim investasi untuk mengembangkan pesisir di Indonesia. Lanjut. Ini apa yang sudah kami achieve bersama dengan kooperasi kelompok di pertanian dan pertambakan garam. Lanjut. Banyak yang belum tahu bahwa garam itu identik dengan darah. Ada seorang pejabat militer bercerita waktu saat beliau menjadi tentara tiga hari tidak makan tidak bisa tidak konsumsi garam. Dengan garam itu mereka bisa bertahan. Jadi garam sangat penting bahkan di makanan hari ini jika mau mutu yang baik usia yang panjang hidup sehat garam ini banyak jenis untuk bayi orang dewasa dan orang tua itu berbeda-beda. lanjut. Kurang lebih sekilas mengenai garam seperti itu Pandi. Menarik ya. Saya juga belajar begini industri garam bekerja. Ini pengetahuan baru buat kami dan industri juga buat saya sesuatu yang membuka mata ya. Karena disitu banyak sekali terlibat petani-petani garam. Kita tahu bahwa daerah kita Indonesia dengan luas pesisir yang luar biasa masih mengimport garam. Ini menyedihkan. Tapi tadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Tapi Pak Anwar saya masih penasaran dengan omongan Anda bahwa Anda dulu nggak mengenal Tuhan. Saya dengar Anda dulu pulang ke Indonesia kemudian mengejar materi main saham derivatif itu kan sebenarnya setengah judi walaupun ilegal. Kemudian hidup Anda hanya semata-mata untuk uang. Uang dan uang. Kemudian saya dengar juga bahwa orang tua Anda belum menerima Yesus waktu itu. Jadi bagaimana cerita masa lalu Anda yang kelam itu? Saya lulus sekolah dengan bidang perbankan padi. Jadi untuk kita dihargai di pasaran tentu orang harus ada uang. Karena uang itu dianggap bargaining power yang sangat kuat. Dan juga untuk membuat keluarga bangga biasanya ditanya berapa uang yang dihasilkan. Saya puji Tuhan karena banyak hamba Tuhan dan adanya mesbah di tempat kerja. Jadi banyak doa ini saya menggunakan logika Pak. Karena pendidikan tinggi, keuangan, mencari jati diri lewat sukses kalau kaya itu pasti dihormati orang. ternyata tidak demikian berjalanannya waktu pas kursuhan kejadian itu. Muji Cetuhan terjadi di hidup saya. Ternyata karya Tuhan itu luar biasa. Keluarga saya yang tidak percaya. Satu persatu mulai percaya, Pak. Siapa yang lebih dulu percaya? Enggak percaya. Mulai dari orang tua. Paling berarti orang tua saya itu berlaku baik. Jadi bilang gini, Pandi, jika kita berbuat baik kepada semua agama, kita nanti meninggal. Kemanapun bisa diterima. Karena kita berbaik. Padahal Yesus tidak mengajarkan berbuat baik masuk surga. Menarik, menarik, menarik. Jadi kalau kita berbuat baik, kita sudah punya tiket semua surga itu ya. Betul. Itu kemahaman orang tua waktu itu ya. Betul, Pak Andi. Siapa yang pertama kali menerima Yesus waktu itu? Pertama dalam rumah tangga saya. Kenapa kok bisa begitu? Apa yang terjadi? Saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa saat kerusuhan, Pak Andi. Ya, muji jadi banyak kemahaman. Pada saat kerusuhan itu. Ya, jadi pertama komitmen yang harus diambil. Ya, karena memang di luar logika banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Mulai dari usaha, waktu masuk di keuangan tentu harus kena batu, Pak Andi. Rugi besar, Pak Andi. Ya, berdoa, puasa, minta campur tangan Tuhan. Dan terjadi, Pak Andi. Ya, pembebasan utang dan lain-lain itu terjadi. Ya, tapi tingkat itu SD, Pak Andi. Ya, jadi kejadian itu 23 tahun yang lalu itu tingkat SD. Nah, sekarang ini harus masuk sudah kuliah, Pak Andi. Jadi saya... Berarti itu 98 itu ya? Anda menerima Tuhan Yesus ya? Sebelumnya sudah menerima, itu dapat keselamatan. Oh, oke. Ya, jadi saya waktu kecil itu rajin ke gereja, bahkan sekolah minggu itu guru suka saya karena membawa teman-teman ke gereja, Pak Andi. Wow. Ya, saya ngerti Yesus ya, tapi tahu aja. Tapi belum lahir baru, belum mengenal secara pribadi, sebagai orang tua, sebagai Bapak. Waktu saya lahir baru, percaya Tuhan Yesus sebagai Bapak, atau Allah sebagai Bapak, ayah saya marah, Andi. Dia bilang, anak kualap, Andi. Ya, aku bilang kualap, yang lahirin saya, kamu panggil dia Bapak. Karena jadi anak ada masalah, pasti cari Bapak untuk menyelesaikan masalah. Dan banyak saya diselesaikan sama Tuhan. Kemudian tahun 2017, Andi, dari 2013, dikasih gambaran, banyak orang ikut Tuhan karena mencari kesuksesan atau keberhasilan. Nah, di 2013-2014, ingin tak. Berani enggak? Lakukan usaha, tapi tidak memiliki keuntungan. Karena yang diuji adalah hati, bukan kekayaan lagi. Nah, ujian terberat itu adalah saat hati mengasih Kristus dengan sembuh-sembuh mandi. Nah, itulah. Ya, itu yang saya sebut pertobatan luar biasa. 2013, saya ikut beberapa orang bawa ke cocok tanam pertanian tadi. Jadi, kalau teman-teman nanti masuk cocok pertanian, saya banyak cita. Ya, salah satu kegagalan itu adalah penyakit di tanaman. Solusinya ada di garam, Pak Andi. Garam itu bisa jadi preservatif dan juga disinfektan. Oke, jadi Anda pernah terjen di perkebunan tapi gagal juga? Gagal juga. Ya, dalam arti belajarnya enggak matang. Jadi, setelah berjalan, sekarang sudah matang. Ya, saat matang itu ternyata tahu di pertanian itu bisa rugi karena gagal panen. Sedangkan di garam, gagal panen itu kalau matahari enggak pernah terbit dan air enggak pernah hasil lagi, Pak Andi. Dan itu enggak mungkin sampai hari ini masih seperti itu ya? Ya, apalagi Tuhan berikan saya produksi sepanjang tahun dengan cara tertutup. Di mana masyarakat maksimal 1 hektas 100 ton, saya bisa sampai 400-500 ton, Pak Andi. Baik. Pak Aranto, luar biasa sekali ya. Perjalanan Anda dari tadi hanya mengejar materi, kemudian Anda sadar bahwa materi itu tidak membuat kita bahagia. Materi itu bukan tujuan hidup. Kemudian Anda, ya Tuhan pimpin Anda untuk kemudian melangkah seperti yang kita lihat hari ini ya. Di mana dalam situasi dan kondisi pandemi, Anda tadi bilang harga garam tidak terganggu, bahkan ada kecenderungan naik. Nah, ini luar biasa. Tapi tentu nanti Pak Anwar, maaf Pak Anwar, nanti cerita soal bagaimana Anda melihat ya masa depan bisnis Anda, masa depan Indonesia, masa depan usaha. Karena banyak sekali teman-teman yang sampai hari ini masih bimbang, masih galau ya. Baik mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan maupun yang punya bisnis sendiri. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini dan berapa lama situasi dan kondisi seperti ini akan kita alami. Tapi nanti dijawab belakangan, saya mau ke Pak Haryanto Adikusumo, Presid AKR Corporal Rindo, dan juga owner ini yang juga punya pengalaman. Pengalaman dalam menghadapi situasi sulit di masa-masa lalu dan kemudian hari ini sama. Semua orang merasakan dampak yang luar biasa baik pada kesehatan maupun pada usaha. Nah Fahar ya, ini menarik sekali karena saya dengar juga Anda pernah digoyang oleh Tuhan karena Anda nggak percaya dan kemudian Anda menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah saya sekarang mau tahu dulu ini apa yang terjadi pada bisnis Anda karena beberapa waktu yang lalu saya terkaget-kaget karena ada satu museum dibuka di dekat kantor saya Metro TV saya tanya apa itu museum macan oh isinya macan semua enggak itu cuma nama dan kemudian museum macan jadi terkenal. Nah coba cerita apa dampak dari pandemi COVID ini terhadap bisnisnya Pak Haryanto. Terima kasih shalom Pak Andi shalom Timur dan kawan-kawan semua yang beserta webinar ini saya senang sekali bisa bertemu dan sharing. Memang saya sebelum tahun 98 Pak saya ini ateis Tuhan betul-betul hajar saya waktu krisis 98 sehingga boleh dibilang semua perusahaan kita teknik beli bankrupt karena utangnya banyak dolar omset turun biaya wah ada gangguan ini Pak Haryanto sehingga pokoknya semuanya pada kaca kalau enggak dihabisi saya jadi karena saya dulu dihabisi waktu krisis makanya saya bisa bertobat Pak kalau enggak dihabisi saya enggak bisa bertobat tahun berapa itu? tapi luar biasa tahun berapa? tahun 98 Pak oke krisis 98 ya ya tapi luar biasa pertobatan itu merupakan titik balik untuk saya berubah baik dari segi karakter dari segi saya running the business dari segi value daripada running the business yang sesuai dengan firman Tuhan itu saya percaya itu titik balik sehingga Tuhan pulihkan bisnes-bisnes kita bahkan Tuhan tambahkan terus hanya satu Pak yang belum Tuhan pulihkan apa itu? rambut saya Pak itu sensitif itu enggak boleh ngomongin rambut di sini moderatornya juga kita bingung nanti tersinggung dulu rambut saya lebat Pak karena stres jadi rontok sampai hari ini Tuhan belum pulihkan oke jadi Anda pernah mengalami masa-masa sulit ya kemudian Tuhan tanda kutip ya menjamah lah dengan caranya yang istimewa dia ingatkan bahwa kamu tidak bisa mengandalkan dirimu sendiri kan kita kalau kalau apa ya kalau mulai apa sukses kita merasa sukses itu atas prestasi kita sendiri enggak ada Tuhan di situ ini upayaku enggak ada orang orang lain yang ikut berperan tapi hari itu Anda diingatkan bahwa tidak kapan aja Tuhan mau berhentikan Anda bisnisnya jatuh selesai semua nah tapi bagaimana hari-hari bangkit Anda waktu itu ketika Anda sadar bahwa ini kuasa Tuhan ada bersama Anda jadi waktu apa kita saya bertobat saya mulai mempelajari firman merenungkan firman melakukan firman jadi nomor satu yang saya berubah adalah bahwa kesuksesan dan uang bukan segala-galanya itu yang membuat saya menjadi waktu kita bekerja just give the best and let God do the rest karena apa yang saya belajari waktu krisis waktu saya berusaha dengan kemampuan saya itu tidak bisa berhasil tapi waktu kita menjalankan firman Tuhan dengan menjalankan bisnis kita dengan integritas dengan kejujuran dengan kita kerja keras dengan kita caring memperhatikan karyawan kita maupun semua stakeholder kita itu yang membuat bisnis kita menjadi berubah dan yang kedua yang saya pelajari adalah ada pepatah yang mengatakan bahwa our attitude will determine our altitude jadi apa mindset kita apa kelakuan kita itulah yang akan menentukan setinggi apa yang kita bisa capai yang ketiga yang saya pelajari juga dari pengalaman itu adalah bahwa karakter itu adalah kapasitas kita karakter itu adalah tempat untuk menerima berkat Tuhan karena Tuhan mau memberkati semua anak-anak Tuhan hanya apakah kita ini siap untuk menerima berkat ini atau kalau belum siap maka berkat ini akan menjadi cerah jadi saya percaya setiap ada krisis itu Tuhan mau kita merefleksi diri kita sendiri dan mau untuk kita melihat dari kacamata Tuhan dimana yang kita harus berubah dimana yang harus kita perbaiki dan dimana yang kita harus bertobat mungkin dalam krisis COVID ini semua kita sangat-sangat susah saya bisa mengerti bahkan ada orang bukan hanya soal keuangan tapi soal kesehatan bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai karena COVID memang bisnis kita ada yang sangat bad misalnya bisnis properti sangat-sangat berat tapi ada juga bisnis yang relatif baik meskipun ada COVID ini sehingga dengan cross subsidi ini maka kita bisnis masih bisa serba tapi saya yang mau sharing malam ini mungkin selama ini sudah banyak kawan-kawan presenter lainnya yang sudah memberikan tip-tip bagaimana secara bisnis untuk melewati masa COVID ini tapi malam ini saya mau share personal experience what happened during krisis COVID ini jadi apa yang terjadi jadi yang pertama saya ini orangnya yang suka aktif jadi sebelum COVID ini saya banyak traveling saya kerja keras sehingga waktu untuk keluarga pun juga berkurang nah COVID ini tiba-tiba kayak mobil jalan kenceng tiba-tiba di rem mendadak itu katanya Pak Gubernur itu pakai rem jadi otomatis itu menjadi suatu shock bagi saya akibatnya yang saya tiap hari bisa ke kantor tiba-tiba harus tiap hari di rumah pertama ya enak juga tapi lama-lama jadi frustasi apalagi biasanya kalau ketemu istri sama anak paling pagi-pagi atau malam hari waktu pulang kantor tiba-tiba sekarang 24 jam bersama-sama mereka yang saya biasanya apa breakfast paling dengan istri karena anak-anak sudah sekolah sekarang breakfast lunch dinner dengan istri dan anak-anak yang kedua saya juga sejak pertengahan Maret orang tua saya saya boyok ke Jakarta tadinya orang tua saya tinggal di Surabaya karena saya pikir kalau Surabaya sebagai orang yang sudah lanjut usia yang gaptek nanti kalau tinggal sendirian ini agak susah jadi saya boyok ke Jakarta supaya saya bisa dan keluarga bisa take care my parents and my mother in law jadi kita ada istilahnya tiga generasi apa satu rumah empat family jadi saya istri saya anak saya mertua saya orang tua saya nah ini merupakan suatu proses yang mana pertama membuat kita ini sangat frustasi bayangkan kita tidak boleh keluar setiap hari kita kumpul dengan orang yang sama sehingga ini menjadikan suatu stres yang cukup berat belum lagi rasa ketakutan kalau terpapar oleh covid apalagi kita melihat bagaimana covid itu dampaknya terhadap kesehatan meskipun sudah sembuh itu yang membuat kita itu sangat stres nah ini sebetulnya yang membuat saya diingatkan lagi oleh Tuhan bahwa inilah saatnya untuk belajar untuk bisa membentuk karakter saya jadi yang pertama yang saya pelajari adalah yang saya belajar dari krisis ini adalah kita harus ada self-control kenapa? karena ternyata saya sama ayah saya meskipun saya dibesarkan beliau karena kita tinggal pisah beda generasi ini suatu apa ya generation gap yang menimbulkan friction yang sangat intens apalagi tidak pernah tinggal bersama tiba-tiba tinggal bersama 24 jam sehari terus membuat stres saya istri saya termasuk anak saya apalagi orang tua itu kan biasanya lebih dimanding ya Pak ya jadi dari sini Tuhan itu mau saya ini belajar lebih sabar saya lebih belajar untuk mencoba mengerti apa sih kemauannya ayah saya ini sehingga saya bisa melayani mereka dengan Pak dengan anak-anak saya pun juga ini ada konflik saya kirain saya ngerti anak-anak saya ternyata saya tidak mengerti kedua mungkin dulu saya lebih jarang mendengarkan anak-anak saya sekarang Tuhan mau saya belajar untuk merendahkan hati saya untuk belajar mendengar kepada anak-anak saya meskipun mereka lebih muda ternyata anak-anak zaman sekarang ini pinter-pinter Pak jadi kita sendiri sampai kaget-kaget tapi ya disanalah Tuhan mau saya ini belajar juga dan dari semua ini apa yang saya belajar adalah Tuhan mau satu kita tidak boleh takut kita harus mencari Tuhan yang kedua kita harus bisa merendahkan hati kita untuk bisa melayani orang lain yang ketiga saya belajar juga bahwa dari sini kita itu harus sabar jangan menunjukkan semuanya dari perspektif kita tapi bagaimana kita melihat perspektif orang lain dan saya percaya kalau kita melakukan ini ini semua juga apply for business Pak jadi in business if we can understand kita bisa mengerti counterparty kita pasti kita bisa membuat business partnership yang baik kalau kita mengerti kemauan daripada konsumen kita pasti kita bisa berhasil untuk menjual barang-barang yang kita mau jadi dari sini saya ini belajar bahwa yes business strategy is very important in the crisis tetapi at the same time Tuhan juga mau karakter kita untuk diberuntung mindset kita untuk dirubahkan untuk kita bisa naik kelas ya ini seperti ujian dimana kalau kita lulus ujian ini maka kita ini bisa naik kelas baik menarik sekali Pak Arianto ya Anda melihat dari perspektif karena banyak sekali katanya tingkat perceraian gara-gara sekarang suami istri terlalu sering ketemu berantem mulai sama-sama stres karena mungkin yang ini kena PHK atau mungkin ini bisnisnya rusak ketemu satu rumah terus-menerus 24 jam katanya sih banyak terjadi perceraian ya tapi kita melihat satu contoh tadi bagaimana Anda rupanya menyadari bahwa Anda sedang diuji tadi kan bagaimana konflik dengan orang tua dengan anak tapi Anda bilang oh ini Tuhan sedang menguji kesabaran dan ini bisa diterapkan ujian semacam ini melihat perspektif orang selama ini kan kita merasa kita yang paling benar karena kita melihat dari satu sudut pandang ternyata sudut pandang orang berbeda dan itu menimbulkan konflik tapi kalau kita mencoba memahami orang dan bagaimana dia melihat persoalan ini maka itu kalau diterapkan dalam bisnis justru menjadi win-win solution ini menarik sekali ya apa yang terjadi di rumah dibawa ke dalam dunia usaha itu bisa juga cocok gitu ya terima kasih Pak Haryanto nanti Anda tetap saya yang kedua juga Pak yang saya mau sharing bahwa habit kita apa yang dulu kita anggap penting sekarang ini adalah saat untuk melihat apakah ini yang dulu penting mungkin sekarang jadi nggak penting contohnya Pak yang dulu nggak penting kita ignore atau kita sepelekan sekarang jadi penting contoh Pak dulu rasanya kalau kita pergi makan sama keluarga harus makan di luar ternyata kita makan di luar itu sebenarnya komunikasi lebih sedikit dibandingkan kalau kita makan bersama keluarga di rumah contoh juga dulu rasanya pulang gereja kita harus mau nonton makan bersama rasanya itu yang terbaik ternyata sekarang kita gereja di rumah malah lebih baik kenapa? karena kita bisa sharing kita bisa diskusi sambil mendengarkan khutbah kalau di gereja kan tidak bisa Pak Pendeta yang kubus nanti nggak tahu siapa nggak ada lagi aduh Pak Arianto menarik sekali Pak Arianto nanti bisa disambung lagi di ujung ini sebagai statement sekarang saya ingin beralih kepada anak muda karena ini pengalaman pertama bagi dia karena kalau dulu tadi kita lihat krisis sudah dilalui oleh para senior nah yang junior ini bagaimana dia menghadapi situasi apalagi situasinya lebih dahsyat badainya lebih dahsyat dan lebih lama daripada yang dialami oleh para senior nah ini cerita tentang Gary Gary Undarsa adalah co-founder dari ticket.com kalau sebelum pandemi kita lihat di mana-mana itu waduh dari di MRT misalnya saya pernah naik MRT berapa kali saya lihat wow disitu ticket.com semua gak ada yang lain kemudian di billboard di mana-mana di media sosial dan seterusnya saya bilang wah ini keren banget ini karena lagi menajak luar biasa ticket.com tau-tau ada covid dan yang paling terpukul atau salah satu yang paling terpukul adalah sektor pariwisata dimana ticket.com ini punya andil punya peran yang besar sekali dalam bisnisnya nah saya mau tanya mana Gary oh Gary udah bersama kita ya Gary Pak Andi apa kabar baik selalu semangat Gary pasti coba anak muda ceritakan apa yang terjadi dalam usahamu dan kok masih bisa ketawa-ketawa ya rupanya gak ada masalah dia ini so far so good lah ya kan harus selalu bersyukur katanya harus bersyukur puji Tuhan Gary coba cerita dulu aku mau tau karena mungkin sebagian dari anak-anak muda udah ngikutin perjalanan hidupmu tapi sebagian dari kami mungkin tidak tau bagaimana ceritanya karena denger-dengar kan kamu pernah di Kanada udah kerja udah punya gaji bagus punya rumah tau-tau terpanggil untuk pulang banyak orang bilang ngapain pulang bikin tiket.com tapi ngapain pulang waktu itu Gary jadi menarik sih Pak jadi waktu itu memang rencana tuh saya udah di Kanada cukup lama ya dari awal tahun 2000-an gitu sampai 2010-2011 ya benar gitu jadi sebenarnya semua udah stabil apa namanya dari segi kerjaan apa segala aset properti event gereja komunitas ada di sana semua lah gitu kan jadi emang udah ready to settle di sana tapi waktu itu satu hal yang menarik banget adalah pokoknya dalam satu event somehow tiba-tiba ada disetel lagu lagu Indonesia Raya waktu itu waktu itu emang event kumpulan dari beberapa gereja Indonesia nah pada saat event tersebut tuh benar-benar gak tau gimana tuh Tuhan tuh bisa nyentuh hati saya sih benar-benar tuh ngerasa tergerak salah satu yang Tuhan bilang tuh menurut saya lumayan bikin saya waktu itu nangis tuh waktu itu on the spot yaitu adalah saya diingetin dimana selama ini dari kecil sampai gede istilahnya orang tua kita membiayai dan lain-lain itu semua dengan rupiah lagi itu istilahnya tapi sekarang saya disana istilahnya udah 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 dapet edukasi yang bagus dan lain-lain sekarang saya berkontribusi dimana menghasilkannya dolar sebenarnya jadi istilahnya ini gimana gitu kan dan juga satu hal lagi yang Tuhan yang Tuhan ingetin adalah gini ger coba lihat kalau misalnya kamu di Kanada coba kamu lihat kiri kanan gitu kan kamu bakal tau nih 20 tahun lagi posisi kamu tuh ngapain kamu akan ngapain di Kanada tuh tau jadi karena disana tuh stabil banget gitu ya nah kalau di Indonesia kebalikannya di Indonesia tuh kita besok aja gak tau gitu kan bakal kayak gimana gitu cuman yang Tuhan janjikan adalah kalau di Indonesia kalau misalnya kamu balik ke Indonesia kamu bisa bikin dampak yang jauh lebih besar daripada kamu di Kanada gitu doang sebenarnya jadi sebenarnya satu hal yang satu hal yang Tuhan kayak semacam taruh dalam hati saya itu adalah di Kanada itu saya gak jadi impact buat siapa-siapa tapi kalau misalnya di Indonesia tuh dengan apapun yang mungkin nanti akan saya buat atau yang akan saya kontribusi atau yang akan saya mulai itu impact-nya bisa jauh lebih besar gitu aja sih dan ya hopefully bisa meng-impact seluruh nation lah gitu ya istilahnya satu negara gitu kan jadi sebenarnya as simple as that lalu iya lagu Indonesia Raya waktu itu ya iya jadi udah lama banget gak denger lagu itu kan udah lama banget tiba-tiba denger lagu itu gak tau tiba-tiba Tuhan ingetin soal Indonesia gitu dan benar waktu itu akhirnya saya ngambil tiga bulan tiga bulan liburan karena udah lama banget gak balik Indonesia secara lama ya biasanya kalau kembali Indonesia tuh paling cuma dua minggu biasanya jadi gak gak dapetin feel-nya jadi tiga bulan dan sampai Indonesia istilahnya ya saya juga udah gak kenal banyak orang cuma keluarga doang keluarga juga rata-rata gak ada di bisnis jadi ya saya coba ketemu orang-orang dan lain-lain dan disitu saya baru istilahnya mata saya dibukakan sih satu hal yang saya lihat adalah Indonesia pada saat waktu itu 2010 itu ternyata Indonesia itu cukup mundur jadi cukup tertinggal dari segi teknologi minimum itu sekitar tujuh tahun sebenarnya waktu itu lima sampai tujuh tahun kalau sekarang mungkin secara teknologi Indonesia udah mulai mepet nih sama negara-negara lain tapi di tahun 2010 itu bayangin tahun 2010 itu kita gak pernah ada online transaksi online itu gak ada loh bahkan pembayaran online aja Pak Andi dulu tuh saya tuh pas pertama kali mulai bikin tiga dotcom saya kan pengen bikin orang bisa bayar online ya jadi saya gak mau orang harus transfer harus dateng ke bank harus bawa duit saya gak mau tuh saya pengennya tuh orang bisa online dan langsung terkonfirmasi itu gak bisa jadi saya harus ke Singapura untuk dapetin solusinya nah waktu kamu pulang Ger apa yang kamu lakukan kamu kan gak punya kenalan gak punya tanda koditas network itu apa yang kamu lakukan jadi yang saya lakukan adalah setiap hari berusaha untuk ketemu orang jadi satu ketemu teman berusaha ketemu orang ketemu lagi kenalin-kenalin selama berbulan-bulan waktu itu lumayan sih nganggura lama banget nganggura mungkin hampir 6 bulan ada sampai orang tua saya tuh sampai kayak mereka kayak bahasanya tuh kayak tiap hari tuh doain gitu loh jadi si diri jangan sampai salah langkah gitu kan karena saya 3 bulan balik di Indonesia buat liburan abis itu saya langsung decide untuk kembali ke Indonesia for good saya balik lagi ke Vancouver ke Kanada dalam waktu satu minggu itu saya jual apartemen jual mobil jual semua isi ada di dalam apartemen semua saya jual semua cuma tinggal sisa 4 koper jadi saya disana selama hampir 9 tahunan sisanya cuma tinggal 4 koper tuh bawa ke Indonesia ingat banget dan kembali ke Indonesia balik ke Indonesia juga belum ada opportunity jadi saya emang gak tau gimana ya istilahnya mungkin belum ada buntut ya kasarnya belum ada buntut belum ada beban lah jadi istilahnya iya karena satu hal yang saya perhatiin gini Pak Andi di Indonesia itu negara yang sangat diberkati menurut saya kasarnya begini misalnya nih misalnya gagal ya misalnya gagal gitu kan sejelek-jeleknya tuh kita bisa nanam singkong dan hidup singkongnya di pinggir tanah gitu loh singkongnya bisa hidup dan kita bisa makan atau bisa jual balan apa kek gitu kan jualan sendal jepit apa tuh bisa gitu itu hebatnya Indonesia opportunity-nya tuh luar biasa buat semua orang sebenarnya tinggal bagaimana kita melihat dari segi mindset dan perspektif kita itu melihat opportunity yang ada itu sih nah kalau saya sendiri bagaimana kamu bisa punya ide bikin tiket.com dan siapa yang kamu ajak untuk sama-sama mendirikan tiket.com ini waktu itu sebenarnya agak lucu ceritanya jadi jadi saya waktu itu dikenalin lah sama temen gitu kan sama satu orang ini sekarang jadi partner saya jadi saya benar-benar jadi semua partner saya ini bukan temen sebenarnya semuanya benar-benar melihat karena apa namanya ini ada oh ini si Gary bisa bawa suatu skill yang mereka gak punya secara begitu ya jadi kita mulai gitu nah yang menariknya ini semuanya tuh bukan anak Tuhan jadi mereka jadi beda sekali kalau dilihat cara kerjanya beda sekali ini benar-benar beda bedanya tuh sampai to the level dimana kita tiap hari tuh berantem dulu keberak meja di depan karyawan tuh normal bentak-bentakan tuh normal sekali setiap hari dulu selama hampir satu setengah hampir dua tahun pertama sih kayak gitu ya maklum istilahnya masih muda banyak ambisi gitu lah ya jadi jadi ya meledak-ledak kita banyak maunya nah salah satunya kenapa sih akhirnya keluar tika.com ini menarik jadi saya pas balik Indonesia waktu itu saya perlu ada keperluan ke Singapura perlu ada ke Singapura jadi saya mencoba untuk booking pesawat ke Singapura tau gak saya booking ke Singapura waktu itu tahun 2010 mungkin kalau kita sama-sama coba flashback 2010 ya itu tuh butuh waktu 6 jam saya sampai bingung gitu kenapa booking ke Singapura doang aja yang gampang sekali tuh pesawatnya banyak butuh waktu 6 jam satu telpon ke travel agent SMS travel agent travel agent akan kembali oke sebentar pak saya akan kirim list dari pesawat yang ada udah setelah itu oke pak ini yang mana bapak mau pilih yang mana oke saya mikir-mikir pilih satu airline pada saat dia balik oh pak mohon maaf sudah full saya pilih lagi bolak-balik bolak-balik akhirnya saya confirm udah confirm pun gak bisa saya harus bayar bayarnya harus transfer atau drop drop uang di bank jadi bener-bener ribet banget setelah itu pun belum selesai karena si travel agent harus kirim tiket mungkin pak Andi inget zaman dulu tiketnya tuh ada 3 lembar gitu kan harus dikirim pakai kurir jadi nyampe ke tangan saya tuh minimum tuh bisa sampai 6 jam dimana saya mikir simpelnya gini Indonesia itu negara kepulauan pak salah satu yang paling banyak pulaunya 17 ribu pulau ya bayangin gimana caranya Indonesia bisa maju kalau misalnya orang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu tuh butuh waktu 6 jam dan ini tuh yang istilahnya kita udah punya duit gitu ya dan kita orangnya udah punya informasi lah istilahnya beredukasi dan lain-lain gimana orang di luar sana gitu gimana orang mau mudik mudik contoh for example itu impossible to do gitu kan orang dari Medan pak orang dari Medan mau ke kota Tegal itu gak ada informasi sama sekali mesti naik pesawat apa dari Jakarta mesti ngapain karetanya apa mesti hotel di mana jadi sebenarnya kita sebenarnya fisik kita simpel dulu Tika.com tuh kita cuma pengen kita lihat gini Indonesia itu untuk bisa maju butuh ada ada seseorang atau satu organisasi yang membantu untuk mempercepat mobilisasi orang dari satu tempat ke tempat lain nah kita pengen kontribusi disitu pak fisik kita itu dari dulu tuh pengen membangun travel, tourism and transportation industry di Indonesia supaya bisa berkompetisi bahkan kalau bisa melebihi dari negara-negara tetangga jadi sebenarnya kita punya visi simpel kayak gitu waktu itu kan kemudian gak ada modal itu aku denger-dengar kamu nyari modalnya gimana nah bagaimana cerita dapat modal terus sesudah dapat modal runway-nya lama-lama habis modalnya mulai habis mulai menipis nah disitu kamu yakin ada campur tangan Tuhan disitu coba cerita ringkas aja betul betul banget ya kita harap maklum istilahnya orang-orang yang amatir banget lah gitu ya istilahnya belum terbiasa melakukan suatu membangun suatu bisnis lah istilahnya jadi dulu ini menarik juga ceritanya dimana dulu sebelum saya benar-benar import itu tuh partner saya mencoba untuk cari investor sebenarnya lokal internasional sampai 30-an orang lebih waktu itu nah gak dapat-dapat tuh gak dapat-dapat saya waktu itu ngelihat ada opportunity itu kita ngobrol terus udah gitu akhirnya yang menariknya adalah akhirnya yaudah ger tolong bantu cariin yaudah saya bantu cariin tapi gak gak rencana juga tau yang lucunya adalah saya kita punya akhirnya saya ketemu sama ini satu ada om kita sebutnya ada satu ada satu mentor saya ini ketemunya di gereja karena nemenin ngenemenin ibu saya ke gereja saya nemenin lagi ketemu sama satu om ini ternyata dia suka teknologi ngobrol cocok dan akhirnya langsung dia decide gak lama oke ger kayaknya saya percaya saya percaya saya percaya saya ingin invest dalam perusahaan jadi yang menariknya itu effortnya itu bukan sesuatu yang super ribet dan kalau dipikir-pikir wah ini sih definitely bukan kekuatan saya karena saya gak punya koneksi saya gak punya track-track track record bayangin gak ada koneksi gak ada track record tapi somehow investor ini bisa percaya dan akhirnya menjadi mentor kita selama bertahun-tahun dan turut membangun tika.com juga ini benar-benar menurut saya sih kalau ditanya kalau disuruh flashback benar-benar hanya pertolongan Tuhan juga nah menariknya adalah setelah 6 tahun waktu itu waktu itu tika.com diambang benar-benar diambang maut kasarnya gitu Januari 2017 itu kita punya duit cuma tinggal 2 bulan untuk gaji karyawan 2 bulan doang benar-benar itu salah satu masa yang berat sekali karena kita ngeliat kita benar-benar gak bisa istilahnya ada berapa ratus orang yang di tempat kita yang benar-benar istilahnya runway cuma 2 bulan waktu itu udah berusaha nih selama setahun sebelumnya udah berusaha cari investor cari investornya pakai investment banker yang gede salah satu investment banker tergede di dunia membantu kita ada lulusan harvard ada lulusan mana dan lain-lain mereka membantu cari selama 1 tahun gak dapet pak akhirnya yang terjadi adalah di Januari itu karena udah kepepet akhirnya kita minta izin boleh gak saya sama partner saya bantu nih untuk cari investor oh yaudah boleh nih cari aja susah tuh yaudah akhirnya kita kontak satu orang salah satu salah satu grup yang besar di Indonesia kontak cuma sekali pada saat kontak saya langsung disuruh ketemu pada saat mau ketemu saya lupa bawa laptop jadi yang terjadi adalah ada anak muda ada dua anak muda nih yang disuruh presentasi tapi kita lupa bawa laptop dan gak ada gak ada ininya sama sekali jadi akhirnya kita disana ngobrol aja sama sama salah satu apa salah satu orang ini salah satu grup besar di Indonesia ya itu ya akhirnya ini bener-bener amazing karena kita awalnya udah aduh nih gak mungkin lah nah tapi dua minggu kemudian saya disuruh presentasi di boardnya lalu dua minggu kemudian lagi saya langsung dikasih offer sama mereka akhirnya deal-deal nego-nego-nego dalam waktu dua bulan akhirnya kita dalam waktu kurang dari dua bulan sudah dapat kesepakatan dalam waktu kurang dari empat bulan atau empat bulan dari pertama kali saya nyari itu kita deal-nya udah selesai deal-nya udah selesai sampai due diligence yang tadinya harusnya enam bulan gitu kan due diligence karena ini karena deal-nya cukup besar dan involvement-nya adalah untuk mengakusisi hampir keseluruhan jadi cukup cukup besar waktu itu deal-nya sampai butuh ada media dan lain-lain jadi biasanya waktu butuh-waktu minimum enam bulan sama ada audit dari mau dari segi accounting dari segi consulting banyak gitu dalam waktu dua bulan kita bisa beresin dan semua beres selesai tiket.com bahkan kita dikasih pinjeman untuk bridging loan supaya bisa survive supaya bisa gaji karyawan dan akhirnya sampai sekarang gitu kan jadi kalau ditanya kadang-kadang kita mikir campur tangan Tuhan sampai partner saya aja bilang partner saya yang istilahnya non-believer dia bisa bilang biar ini tuh artinya kita blessed ini we're blessed ini bukan bukan karena kita tapi ini udah ini udah karena by the by the grace of God kasarnya begitu sampai partner saya tuh bisa bisa pimpin doa bayangin pada saat kita saat kita dapet itu dia bisa pimpin doa bayangin sampai segitunya jadi kalau ditanya bener-bener kayak alpha dan omega gitu ya jadi pertama kali pertama-tama kita mulai tiket dan pada saat kita udah mau masuk ke level yang selanjutnya sampai sekarang ya dari 2017 ke sekarang udah different level lagi gitu Pak luar biasa luar biasa keren banget nah Ger coba cerita apa yang terjadi sekarang bagaimana kamu menghadapi badai yang baru pertama kali kamu rasakan bagaimana kamu bertahan dan setelah itu bisa dijelaskan bagaimana kamu merencanakan untuk keluar dari badai ini jadi covid ini menarik banget sih menurut saya karena saya personally juga ya kita sebagai bisnis person belum pernah ya ngalamin yang segini besarnya krisis gitu kan pada saat 98 kita dulu masih happy go lucky masih gak ngerti terlalu gimana tapi di kali ini benar-benar luar biasa dan terutama kayaknya tuh orang-orang tuh suka dengerin dari pelaku bisnis yang kena paling parah Pak ya travel sebenarnya kena paling parah karena kenapa mungkin orang-orang kalau misalnya kalau travel kena paling gini minimum industri saya masih bisa jualan kasarnya begitu kan kita itu di travel luar biasa jadi kita di bulan Maret itu practically drop sampai 95% jadi cuma tinggal sisa 5% ya sisa-sisa masalahnya bukan saya gak peduli Pak kalau sales itu saya gak peduli udah lah maksudnya kita tuh hari ketiga kita work from home hari kedua kita work from home kita di board meeting kita decide strategi di 2020 berubah total yang tadinya kita setnya buat target sales kita rubah untuk customer satisfaction kita rubah kenapa? karena sekarang customer kita butuh bantuan butuh bantuan untuk cancel, refund, reschedule apalah dan lain-lain dan semuanya mintanya tiket.com karena belinya dari kita jadi yang terjadi adalah dalam waktu kurang dari seminggu itu seluruh perusahaan dari paling atas sampai paling bawah itu semua harus memikirkan apa yang harus dilakukan untuk membantu customer kasarnya seperti simple begitu ini menurut saya menarik karena disini saya rasa culture dan core value perusahaan sangat diuji saya yakin kita bisa survive saat ini karena kita punya core value yang cukup yang cukup bagus menurut saya yaitu satu core value kita cuma ada tiga Pak satu itu fast cepat semua harus bercepat di company ini semua harus bercepat mau itu dari segi dari segi produk kita dari segi jualannya apa dan lain-lain dan dealing kita semua harus bercepat gak boleh bertele-tele bahkan juga untuk ke customer yang kedua itu fleksibel kita harus bisa bernavigasi di dalam apapun kerjaan skop kerjaan kita apalagi di saat-saat pandemik begini penting banget kita harus come up with sesuatu yang kreatif nah yang ketiga menurut saya ini sesuatu yang mungkin gak banyak orang punya yaitu adalah jadi fast fleksibel sama yang ketiga itu friendly Pak kita terlalu friendly menjadi salah satu core value kita karena kita percaya itu adalah salah satu kekuatan orang Indonesia dan ini benar-benar kelihatan pada saat pandemik ini semua karyawan itu sepertinya kayak saling bantu saling membantu satu sama lain bahkan kita sampai ada 150 orangan itu mereka volunteer untuk menjadi customer service contohnya seperti itu jadi ya ini menarik sih jadi kalau ditanya mungkin pandangan saya sendiri perspektif itu menariknya adalah kita itu salah satu entrepreneur yang paling positif nih Pak selama COVID ini kita selalu melihat nih bukan sekarang ya tapi ini apa yang akan terjadi setelahnya mau itu mau setahun lagi mau itu berapa bulan lagi kita prepare untuk apa yang akan terjadi selanjutnya salah satunya adalah kita melihat itu gini COVID ini membuat industri travel itu tuh kayak lagi ngisi bensin di Pertamina pada saat mau ngisi bensin langsung dia bilang begini sih mbaknya kan ya Pak ini mulai dari nol ya nah industri travel itu semuanya mulai dari nol jadi bayangin industri yang sudah dibangun ratusan tahun puluhan tahun tiba-tiba sekarang kita punya opportunity untuk diriset dari nol Pak travel nah ini sekarang tinggal pertanyaannya siapa nih siapa yang akan mengambil opportunity-nya gitu kan kita ngeliatnya begitu kan karena orang pasti tetap perlu mau itu nanti setelah COVID orang pasti akan tetap perlu berpergian dan bahkan mungkin orang sekarang lagi pengen sekali untuk bisa travel pengen sekali tapi masih belum bisa gak apa-apa nanti tapi setelahnya itu akan terjadi ledakan pastinya dan hopefully kita di tk.com dengan produk yang kita siapkan dan lain-lain supaya bisa accepting the new normal hopefully kita bisa jadi yang nomor satu gitu kan yang bisa mengambil kesempatan tersebut itu sih jadi kalau saya sebenarnya aranya lebih karena melihat apa yang akan terjadi ke depannya menurut saya akan ada banyak hal yang sangat menarik di industri travel karena memang benar transformasi total gitu kan itu sih Pak itu menarik sekali menarik Gary jadi ada optimisme di sini ya walaupun dihantam sampai 55% hancur itu ya omset luar biasa kalau saya udah stres itu mungkin sekarang lagi lagi berjempatan kenapa nasibku seperti ini mungkin gini Pak menariknya kalau omset kita drop 30% Pak itu kita stres Pak karena untuk ngejar 30% itu ini tapi kalau misalnya ngedropnya udah lebih dari 60-70% ujungnya cuma satu berserah aja karena apa karena kompetitor kita juga sama Pak kompetitor kita juga sama supplier kita juga sama berarti artinya kita semua we're in this together kalau we're in this together berarti kita bareng-bareng udah kita bareng-bareng harus ada yang positif jangan semuanya negatif nah kita pilih kita mau jadi yang negatif atau yang positif yaudah kita ngambil yang positifnya aja gak bisa ngapa-ngapain juga luar biasa kita mulai dari nol ya mulai dari nol ya oke Gary luar biasa itu sekaligus juga menunjukkan betapa kamu ya udah badai memang besar sekali ini pertama kali dalam hidupmu tapi kalau dilihat dari ceritamu tadi kamu optimistis ya dan teman-teman tentu saja optimistis bahwa keadaan akan lebih baik ke depan jadi terima kasih Gary udah berbagi berbagi semangat sebenarnya berbagi cerita inspirasi nah saya ingin kembali kepada para senior waktu kita tinggal 10 menit jadi mungkin masing-masing 3 menit aja diringkes apa yang menjadi harapan ke depan opportunity apa yang dilihat oleh masing-masing nah saya kembali ke Pak Janssen 3 menit mohon disampaikan apa yang menjadi sesuatu yang positif ke depan kenapa Anda optimistis melihat masa depan usaha Anda maupun Indonesia silakan Pak Janssen baik terima kasih dan puji syukur banyak sekali karena teman-teman sudah membagikan memang kita melihat sekarang ini memang di gereja kami itu punya tema temanya cukup menarik sekali yaitu tahun 2020 tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru nah kalau katakan dimensi itu penukuran yang besar besar sekali dan tidak dan dimensi ini memang itu yang sekarang kita ada percobaan yaitu ada juga ada wabah yang besar sekali sampai timbulkan krisis nah krisis inilah yang juga mengancam pada manusia juga dan sampai kapan habis ya krisis ini daripada tergantung pada COVID ini nah COVID ini harus ketemukan bagaimana vaksinnya ini sudah dimulakan tetapi juga kalau vaksin saja diketemukan tidak bisa mencukupkan daripada populasi dunia ini nah sampai waktu ini masih tegang tentu akan terus menyebar banyak dan lebih tambah bertambah lagi nah inilah satu katakan yang opportunity ini bagaimana inilah satu opportunity yang kita seperti berselancar tentu kita bersatu seperti yang kata pengalaman yaitu kita carilah Tuhan kita dulu kita andalkan kepada Tuhan nah bagaimana cari Tuhan andalkan Tuhan selain kita melakukan semua ini kita buktikan yaitu di tempat usaha kita kita membangkukkan mesbah mesah bagi Tuhan nah inilah sehingga kehadiran Tuhan itu setiap kali di depan kita sehingga kita didapatkan suatu knowledge atau karena benar itu atau knowledge pengetahuan yaitu kita masih di dunia kerja kita dikasihkan suatu kecerdasan buatan atau Inggrisnya kerennya itu artificial intelligency yaitu dengan cara-cara seperti tadi kita sudah melakukan paket teknologi ekologi yang baru ini untuk bagaimana untuk pengetahuan knowledge bagaimana untuk kita bagaimana untuk mengetahukan bagaimana competition strategy nah competition strategy ini sekarang kita bukan mengemis menangis justru Menteri Kehutanan kami itu Siti Nurbayak merasakan kita dia bangga kita berani pada pandemi ini kesultan ini semuanya bukan meminta tetapi justru kita mencari dari kebenaran yaitu kita usahakan bagaimana Sarva-Satva ini milik negara ini milik dunia ini juga bisa hidup nah ini bagaimana caranya itulah kita menabur kita mencari makanannya dan terus melakukan juga menanam baru itu menabur artinya sehingga rekat-rekat akan menambahkan lebih datang lagi kepada kita itulah karena waktu tiga menit saja terima kasih wow luar biasa carilah dulu kerajaan Tuhan itu nanti Pak Pendeta Yaakobus yang akan menjelaskan lebih dalam lagi di sesi penutupan nanti nah sekarang ke Pak Anwar tentu ya jadi bagaimana Pak Anwar berserah diri dalam situasi seperti ini walaupun tadi cerita bisnis garam tidak terlalu berdampak tapi tetap saja ada pengaruh yang luar biasa terutama tanggung jawab pada karyawan pada para petani garam pada lingkungan pada masyarakat nah Pak Anwar bisakah sebagai closing statement bagaimana Anda melihat masa depan ini lebih optimistis ketimbang mungkin sebagian dari pengusaha yang merasa pesimistis Pak Pandi pertama untuk kawan-kawan dan rekan-rekan gunakanlah fasilitas yang Tuhan berikan yaitu roh kudus ada di tengah-tengah kita dia adalah kawan jadi statusnya tidak sebagai Allah tidak sebagai Tuhan Juru Selamat tapi sebagai kawan penolong kita jadi yang sudah mengerti pakailah roh kudus supaya kita kuat jangan takut menghadapi pandemik karena pandemik ini memang betul semua dibuat dari nol salah satu kesempatan terbaik adalah kita tidak takut membangun kepercayaan karena Tuhan kita adalah Tuhan kebenaran dari kepercayaan itu bangun mulai dari rumah tangga rumah tangga yang paling sulit Pak Andi yaitu berkomunikasi membahas bisnes keuangan banyak yang nanya apakah mulai usaha terbaik itu dari rumah tangga bagaimana pengaturan keuangan bagaimana harus dikerjakan jika ditanya kepada saya apa yang menjadi alternatif di Indonesia ada dua Pak Andi mengenai produk dan jasa jika produk carilah yang kita punya di sekeliling di jasakan jika bicara produk yang murah dan meriah saat ini adalah pesisir kita tadi disampaikan 17 ribu pulau itu banyak sekali Pak Andi dan banyak yang murah tadi bicara ada singkong ada pisang bahkan banyak yang tidak berbicara lumput laut harganya triliunan ya padahal untuk mengurangi musibah tidak panen garam jadi dasar yang setelah saya dapati garam itu disampaikan jadilah garam dan terang dunia jika garam itu tidak asin lagi tidak punya rasa maka akan dibawa orang jadi tidak akan terpakai nah konsep garam yang kita masuk disini bukan hanya garam NACL ada yang tanya Pak bagaimana kalau garam itu tadi saya cerita menjadi disinfektan salah satunya yang saya ajarin Tuhan digurikan udara karena NACL yang sudah jurni dikasih udara disebutnya direaksikan akan menghasilkan N-A-O-C-L itu yang disebut Hippocrat yang kita pakai buat ngusir virus jadi banyak orang sempot-sempot beli selain daripada tipah benzen alkohol ternyata butuh disinfektan itu N-A-O-C-L salah satunya dari situ buat itu juga ada di alam kita yang cukup bagus di Indonesia yaitu oksigen kalau kita lupa Tuhan juga menciptakan sumber dari oksigen ada anodizing dari O3 Ozone beberapa produk yang saya bisa sampaikan jangan lupa pendidikan itu belajar terus sampai kita selesai jadi untuk masuk ke surga itu bukan mengejar harta di dunia tapi harta di surga karena karat dan nyenyak itu nggak bisa dicuri orang nggak bisa diambil tapi kalau di dunia ini bisa hilang itu Pak terima kasih luar biasa ya satu closing statement yang menarik bagaimanapun juga tadi dijelaskan memang bisnis kita harus diusahakan tapi toh ketika kita berserah diri maka ada kuasa Tuhan yang akan mengerjakan selanjutnya baik terakhir dari Pak Haryanto bagaimana Anda percaya bahwa Tuhan akan menjaga Anda menjaga keluarga Anda membuka jalan bagi usaha Anda Pak Haryanto saya rasa new normal itu adalah reset atau reboot karena new normal is not normal jadi artinya kalau kita masih memakai attitude yang lalu ini bisa membuat kita ke depan tidak bisa berkembang jadi seperti yang tadi Gary bilang ini kita mulai dari nol ya nah inilah kita perlu tuntunan Tuhan untuk supaya kita tahu apa yang akan terjadi sehingga Tuhan bisa kasih hikmat kasih kreativitas kasih kita keberanian untuk mengambil langkah-langkah karena Tuhan tetap menunggu kita harus melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya kalau kita tidak melakukan bagian kita Tuhan tidak dapat bagiannya itulah sebabnya saya percaya dengan new normal ini adalah adalah kesempatan untuk kita semua untuk merubah kita punya mindset untuk merubah kita punya kebiasaan yang masa lalu kita harus ribut kita harus mengikuti firman Tuhan supaya kita mendapatkan hikmat dan kreativitas untuk bisa melewati masa krisis ini dengan benar saya percaya Tuhan siap untuk memberkati dan berkat kita bukan dari dunia tapi dari Tuhan jadi ini adalah great opportunity untuk kita semua untuk berubah untuk menjadi lebih baik sesuai firman Tuhan terima kasih amin amin luar biasa nah ini terima kasih teman-teman yang masih sampai detik ini bertahan luar biasa sekali ini kita dapat banyak sekali inspirasi banyak sekali semangat jadi baik di dalam keimanan kita maupun dalam pemikiran kita di dalam konteks usaha kegiatan kita sehari-hari dan disini juga ada diantara kita ada Andy Zain founder dan managing partner dari Kejora Ventures kemudian ada Christian Kustedi CEO dan co-founder dari Dusan yang mendengarkan kita semua satu hari kelak nanti Pak Yaakobus akan mengundang dua anak muda ini juga untuk berbagi cerita berbagi keimanan mereka di acara ini jadi saya berharap satu hari nanti saya mungkin menjadi bagian dari yang mendengarkan supaya saya juga belajar banyak Pak Yaakobus terima kasih banyak ini semua dan Pak Jansen Pak Arianto Pak Anwar Gary terima kasih sudah berbagi dan akhirnya saya akan kembalikan semua mimbar ini kepada Pak Yaakobus sebagai pendeta yang akan menutup acara kita ini terima kasih Pak Andi luar biasa saya cukup kenal Pak Jansen Pak Har lalu yang lain tetapi saya cukup kenal mereka tetapi Pak Andi malam ini bisa gali lebih jauh yang terdalam dari mereka luar biasa wisdom-wisdom yang sangat bernilai khususnya bagi generasi sekarang Gary memang sengaja kita ajak teman-teman dua ini supaya kasih support buat Gary jadi Gary enggak sendirian ada teman-teman Anda Andi Sen ada Chris yang kasih support Pak Andi ini sudah ditunggu sama sekretarisnya ada IG Live jam 9 oke saya ikut dekat-dekat jadinya baik terima kasih buat semua pihak bapak-bapak yang luar biasa dibagi Tuhan jadi berkat Gary juga yang kasih kita juga kekuatan dari apa yang dilewati oleh Gary baik tapi mungkin sangat baik kalau di waktu yang sangat terbatas ini kita satukan hati dalam doa dengan hormat minta Pak Yansen doa mungkin boleh singkat Pak tapi doa kita minta saya percaya Pak Pak Yansen yang paling senior secara usia di sini dan juga pengalaman di marketplace boleh Pak Yansen doa untuk lepaskan wisdom buat kita semua khususnya juga bagi generasi yang sedang menghadapi krisis yang luar biasa di area ke depan ini silahkan Pak Yansen dan sekalian tutup doa juga untuk Pak Andi Noya yang akan ada acara selanjutnya Pak mari kita ucapan syukur dan juga berterima kasih karena kasihnya karena berkenannya Tuhan sehingga kita bisa menyelesaikan atau kita para pendengar pengikut dan juga pembicara semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga dibagikan daripada pengalaman-pengalaman yang Tuhan yang mau berikan kita kesaksian supaya kita bisa memberikan berkat-berkat ini kepada generasi-generasi atau kepada semuanya kita kita bisa dapat keuntungan kita bisa dapat semua bagaimana dapat keselamatan yang tekal selamatan yang sungguh-sungguh yang berasal dari Tuhan kita dan sekali lagi juga kami berterima kasih juga Tuhan biarkan urapkanlah kepada presenter kita yaitu moderator yaitu daripada Pak Andi Noya yang begitu menarik yang bisa memimpi kita mengajak kita semua lebih dalam lagi dan juga terima kasih kepada koordinator nasional yaitu daripada Pendeta Jakobus yang mengadakan selagarakan webinar ini secara digital daripada teknologi terima kasih Tuhan dan biar Tuhan semua urapkan semua para pembicara pendengar dan segala penelis-penelis semua itu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini haleluya amin amin terima kasih Pak Yansen terima kasih Pak Arianto Pak Anwar Gary thank you so much sampai berjumpa lagi dalam kesehatan terima kasih semuanya terima kasih teman-teman beserta terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa selamat selamat salam sehat salam sejahtera semua amin terima kasih silahkan Nixon ada tour press terakhir barangkali atau pengumuman silahkan sampai jumpa semuanya terima kasih untuk semua support dukungan para partisipan Tuhan berdekati semuanya God bless you selamat